Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dunia itu terbang ke Jakarta, waktu itu menemui gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, menyampaikan hasil istimak ulama seluruh dunia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget. Sekarang ini Indonesia akan dicengkeram oleh Cina. Kalau bahasa akademiknya oligarki, di belakangnya ada TKC, Partai Komunis, Cina. Sehingga akhirnya, Cina menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Sampai media televisi ditutup, seluruh Indonesia media televisi ditutup. Kenapa? Itu sangat membahayakan bagi Komunis Cina. Karena nanti, kalau gambarnya Pak Anies itu bisa lewat di media televisi sampai ke pulosok-pulosok desa. Habis sudah Komunis Cina itu. Semua medsos, buzzer-buzzer disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Dengan biaya 300 triliun. KPK, KSP, KPK, Pak Firni, KSP, Pak Mul, digerakkan untuk menghabisi Pak Anies. Bapak-bapak punya anak masih di dalam perut tuh udah menanggung beban hutang 25 juta. Kalau Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7 ribu triliun. Ada ya ulama-ulama model kayak gitu. Jangan lupa Cina dulu loh. Sudah di belian. Mau dibahas kayak gitu doang. Yang gue mah kalau ngerti Cina, najis bener. Masa Allah. Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri. Kemarangnya enak duitnya. 17 triliun. Kalau kita beliin cendol berapa itu? Nah ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Di kapok sama di Pulau G itu yang mengauti uruk. Besok 2024 rencananya mau pemilu Cina 100 juta di Indonesia. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Sok tahu Pak D ini. Pergi diamkan yang seperti itu. Lalu saya sih, kaleng berapa tahun lagi hidup? Gak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Sudah hampir 73 tahun lagi. Kalau jatah saya ke Imam Abu Anipa 73 berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana? Temas bapak-bapak semuanya, pejabat, aparat anak kita besok mau kemana? Kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Ini bisa mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik. Ya Rabbal. Biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu udah. Susah udah dituruni, gue gak bakal turun. Jadi biarin aja biar selesai. Besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak. Tuh aja. Ntar wakilnya dia yang milih sendiri kurang lebih siapa. Kemarin ada polling-polling. Ganjar, Pranowo, dapet 14 persen. Prabowo dapet 17 persen. Anis yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70 persen lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat, Anis Baswedan. Ya Rabbal. Biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih. Partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain. Tapi presidennya sudah Anis aja biar bagus Indonesia. Cocok banget tuh. Maaf bukan kampanye, gue bilangin. Biar Indonesia ini jadi bagus. Sudara-sudara sekalian. Nah begitu sudara-sudara. Jadi kita kadang-kadang nyampeinnya takut. Cerama cuma ngebodor melulu. Berjanya. Bikin orang ketawa-ketawa. Nyali ibu ibu di belakang. Kalau ngundang-ngundang balik memang yang lucu tuh. Yang lucu-lucu-lucu. Lundangannya sih tukul. Kayak ente itu lucu. Jadi ngajinya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys. Komentar pada video kali ini. Saya akan memulai dengan sebuah kalimat. Yaitu bungkuslah suatu kebatilan dengan menggunakan agama apabila kalian ingin menguasai dan mempengaruhi orang-orang bodoh guys. Karena memang terbukti guys bahwa sentimen agama adalah hal yang paling disukai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan membawa-bawa agama faktanya guys memang lebih mudah untuk mendapatkan dukungan atau pengikut daripada hanya sekedar menampilkan rakam jejak dan kemampuan kita dalam suatu hal. Termasuk dalam pemilu guys. Dan cara itulah yang dipakai oleh orang-orang di dalam video tadi. Kedua orang di dalam video tadi guys. Kalau boleh saya katakan sebenarnya mereka itu sedang menggunakan agama untuk kemudian dijadikan sebagai alat politik. Sekilas memang penampilan mereka itu seperti ustadz guys atau seperti pemuka agama. Tapi kalau kalian perhatikan apa yang mereka sampaikan tadi menurut saya mereka itu bukan ustadz atau bukan pemuka agama. Melainkan mereka itu adalah bagian daripada relawan dari salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan. sehingga meskipun penampilannya seperti ustadz, seperti kiai yang mereka sampaikan bukanlah materi tentang keagamaan. Tetapi yang disampaikan malah hal-hal yang sifatnya hoax kemudian fitnah dan provokasi. Seperti yang dia sampaikan tadi bahwa Indonesia saat ini kata dia dicengkram oleh Cina dan lebih dasarnya lagi guys dia katakan bahwa Cina sedang mempersiapkan dana sebanyak 300 triliun untuk menghabisi Anies Baswedan. Semua media sosial dan buzzer-bazer digerakkan untuk menghabisi Anies Baswedan sampai-sampai KPK dan seorang Muldoko pun katanya juga turus serta untuk ingin menghabisi Anies Baswedan. Dan inilah guys menurut saya tuduhan sekaligus fitnah yang luar biasa dan mirisnya lagi orang yang membuat fitnah semacam ini adalah orang yang kemudian dianggap sebagai pemuka agama. Oleh karenanya tadi saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya mereka mereka ini bukanlah ustad atau kiai guys tapi yang benar adalah mereka seorang relawan Anies Baswedan yang berkedok agama. Dan ini guys menurut saya sangat berbahaya sekali ya daripada seorang penjahat yang sesungguhnya. Oke guys sekian video kali ini dan terima kasih.